Saya kesini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita. Halo sahabat bagi-bagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Sahabat bagi-bagi, kisah perseteruan antara Amerika dan China rupanya makin hari makin memanas. Kedua negara berkekuatan super ini saling unjuk taring, demi menunjukkan siapakah yang paling berdaya. Yang terbaru, China bahkan dikabarkan tengah membangun sekitar 145 silo rudal balistik antarbenua yang bisa menjangkau daratan Amerika Serikat. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk memperluas kekuatan nuklirnya dan menghalau Amerika Serikat. Bertahan dari kemungkinan serangan nuklir pertama dan mampu mengalahkan pertahanan rudal AS, itulah yang China pikirkan. Oke bisa disimpulkan diam-diam China sudah mempersiapkan segala kemungkinan dengan sangat matang ya? Tak pandang bulu meski Amerika jauh lebih kuat dari mereka. Lantas bagaimana dengan Amerika sendiri? Sobat bagi-bagi, negara besar seperti Amerika, tentu sangat cerdik mengambil peluang. Dalam hal ini, Amerika memandang strategis peran Indonesia di konflik laut China Selatan. Kita semua tahu bahwa konflik LCS ini adalah konflik yang melibatkan banyak negara, termasuk Indonesia yang perairannya diklaim seenak jidat. Bagi AS, Indonesia merupakan mitra penting mereka jika ingin membendung pengaruh China di Asia. Apalagi Indonesia sebagai motor ASEAN dipandang punya pengaruh besar mengarahkan kebijakan Asia Tenggara agar tak condong ke China. Itulah mengapa jika kita lihat, Amerika semakin mendekat dan bersahabat dengan Indonesia. Selain memang kerjasama bilateral antara Indonesia dan Amerika, ada maksud terselubung yang hampir tak disadari. Sahabat bagi-bagi, dalam beberapa waktu terakhir Indonesia sedang bencar menimang-nimang beberapa pilihan mesin tempur baru untuk menambah stabilitas nasionalnya. Menhan Prabowo pun sudah membidik sasarannya ke berbagai negara, tak terkecuali negara-negara barat. Ada F-15EX dan F-16 Viper, dua jet tempur yang akan mengisi skadron TNI Angkatan Udara, belum lagi perangkat militer lainnya seperti helikopter Black Hawk, Apache, hingga V-22 Osprey untuk TNI AD. AS pun bakal menjamin pembelian lancar tanpa ada kendala dari Kongres AS. Nah mungkin jika kita lihat sekilas, kita akan beranggapan bahwa Amerika sangat berkomitmen dan mendukung pertahanan Indonesia. Namun jika kita telah lebih jauh, sebenarnya Amerika tengah mengambil keuntungan, di satu sisi mereka mendapat investasi bernilai miliaran dolar dengan penjualan alat tempur buatannya, di lain sisi dengan bertambahnya kekuatan Indonesia artinya sulit juga untuk Beijing menguasai Laut China Selatan. Seperti yang admin sudah katakan di awal jika konflik LCS ini menyangkut banyak pihak termasuk negara-negara ASEAN, otomatis jika China berani mengambil langkah, Asia Tenggara termasuk Indonesia jelas tak akan tinggal diam. Dengan begitu AS tak perlu repot-repot menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan China. Sebut saja AS ini tengah main cantik, dengan tak mengotori tangannya sendiri bos. Sobat sekalian, rencana AS ini juga diperkuat dengan penugasan seorang konsultan bernama Christopher Oth untuk mengurusi penjualan senjata Paman Sam ke Indonesia. Christopher Oth telah dipekerjakan untuk memfasilitasi penjualan alat pertahanan AS ke Jakarta, yang posisinya menjadi strategis dalam konteks meningkatnya ketegangan dengan China. Langkah-langkah Amerika ini memang terlihat jelas kemana arahnya ya, Amerika semacam sengaja membendung kekuatan di Indonesia untuk melawan pengaruh China di kawasan. Contohnya, Amerika bahkan bekerjasama dengan RI dengan membangun pusat pelatihan maritim baru di Batam senilai 3,5 juta dolar. Kolaborasi AS dengan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan. Nah, dari sini saja sudah jelas bahwa AS memang sudah memperhitungkannya dengan sangat matang. Sahabat bagi-bagi, disinilah Indonesia harus lebih pintar mengambil kesempatan. Sebenarnya Indonesia juga diuntungkan dengan hal ini, impor peralatan militer kita dipermudah serta kerjasama bilateral kedua negara pun berjalan baik dan menghasilkan hal-hal positif. Namun jangan sampai Indonesia jadi condong ke barat gara-gara hal ini. Indonesia harus tetap keke pada pendiriannya, tidak memihak ke China dan tidak memihak Amerika, namun tetap mengambil sisi positifnya. Jangan sampai kita terperdaya, kita bangsa yang besar haruslah memiliki pendirian. Lantas bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat serta teori-teori konspirasi kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe lalu share video ini sebanyak-banyaknya. Wassalam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!